Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat rumah belajar? Belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Kali ini bersama saya, Wulia Menarsi dari Sekolah Khusus Negeri 01 Kabupaten, Anggerang Sekolah Khusus atau SKH adalah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus Di sekolah kami terdapat anak guna netra, guna rumu, guna grahita, guna daksa, dan augis Saat ini kita tengah dihadapkan pada kondisi pandemi atau wabang COVID-19 Yang menyebabkan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat kita laksanakan secara langsung atau tapak muka seperti biasanya Namun, kondisi ini tidak menyulutkan kita untuk tetap melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan cara yang berbeda Yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah Salah satu pilihannya adalah pembelajaran daring berbasis online ataupun murid Banyak sekali model pembelajaran daring yang dapat kita pilih selama masa belajar dari rumah ini Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang salah satu model pembelajaran yang saya gunakan selama masa belajar dari rumah ini Yaitu model pembelajaran SOLE Apakah model pembelajaran SOLE itu? SOLE Self-organized learning environments SOLE merupakan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya Tahap pertama adalah pertanyaan atau question Peserta didik diberi pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu terhadap materi yang diajarkan Tahap berikutnya, investigasi atau investigate Peserta didik memanfaatkan internet dan perangkat pintar untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan Tahap terakhir yaitu mengulas atau review Peserta didik mempresentasikan atau memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan Salah satu sumber belajar utama yang digunakan adalah portal rumah belajar Yang dapat diakses dengan mengunjungi laman belajar.campdikbud.go.id Dalam portal rumah belajar terdapat banyak fitur yang dapat kita gunakan Di antaranya fitur utama yaitu sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal Dalam fitur sumber belajar terdapat banyak konten yang dapat kita cari sesuai kebutuhan Mulai dari jenjang SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Whatsapp juga digunakan sebagai media komunikasi dalam penyampaian dan pelaporan tugas Pelaporan tugas dapat berupa foto dan video Berbagai laporan perkembangan anak juga dapat disampaikan melalui Whatsapp Kami juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan selama kegiatan belajar dari rumah Antara orang tua dengan pihak sekolah melalui Zoom Cloud Meeting Yang linknya disampaikan melalui Whatsapp Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rumah belajar Rumah belajar merupakan aplikasi pembelajaran yang sangat inovatif dan bermanfaat sekali untuk proses pembelajaran dimanapun dan kapanpun Rumah belajar juga sangat efektif untuk guru dan peserta didi Karena memiliki banyak sekali fitur-fitur yang interaktif Demikianlah sahabat rumah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!